Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Kemudian yang kedua, yaitu perihal sunnah, perihal at-tawhid. Yang kedua adalah perihal at-tawhid, yaitu kewajiban untuk menauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, di pilar yang ketiga ini adalah tentang al-wala wal-barok, itu membangun sikap loyal kepada sesama mu'minin dan anti-loyalitas kepada orang-orang kafir. Nah, jadi di poin yang ketiga ini dijelaskan bahwa orang yang sudah menaati rasul, menauhidkan Allah, dia harus punya loyalitas. Ya, dia harus punya loyalitas. Loyalitas itu dibangun di atas prinsip yang dua tadi. Ya, dibangun di atas prinsip sunnah dan tauhid. Ya, bukan loyalitas dibangun di atas yang lainnya. Siapapun dia yang menauhidkan Allah, mentaati rasulullah, wajib bagi kita untuk memberikan loyalitas kesetiaan kepadanya. Kita baca poin yang ketiga ya. Ataupun menulis, Yang artinya, poin yang ketiga, bahwa barang siapa yang telah mentaati rasul, ini yang pertama ya. Wajibah mengikuti rasul. Dan menauhidkan Allah, ini poin yang kedua. Wajibah menauhidkan Allah. Barang siapa yang seperti ini keadaan dia. La yajuzulahu muwalatu manhadda Allah wa rasulah. Gak boleh bagi dia memberikan loyalitas, kesetiaan. Memberikan wala' Kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan rasulnya. Walaupun yang memusuhi Allah dan rasulnya itu kerabat dia yang paling dekat. Artinya, Bahwa orang yang menauhidkan Allah, mentaati rasul, Dia juga harus faham kemana dia memberikan kesetiaan. Nah, kadang seorang selamat di poin yang pertama dan yang kedua. Tapi gak selamat di poin yang ketiga. Dia menauhidkan Allah. Dia begitu juga mentaati rasul. Namun wala'nya berantakan. Ya, loyalitasnya dia berikan kepada orang-orang yang memusuhi sunnah. Orang-orang yang memusuhi tauhid. Bahkan terang-terangan memusuhi tauhid. Dia berikan juga loyalitasnya. Ya, bahkan orang-orang tersebut bukan kerabat dekatnya. Kalau kerabat dekatnya saja gak boleh dia berikan loyalitas. Kintaan, kesetiaan. Gak boleh dia berikan itu. Maka apalagi kalau dia itu bukan kerabat dekatnya. Nah, nanti akan dibacakan dalilnya. Ya, namun sebelum kita buahkan dalilnya. Seperti biasa kita, ya, lihat dulu keterangan dari Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah. Beliau berkata. Kata ayat al-mas'alatul talifatu. Kata Syekh Abdurrahman. Perkara yang ketiga. Min al-mas'aili thalaf. Dari tiga persoalan. Al-latiyajibu alal mukallafi ma'rifatuhah. Yang wajib atas seorang mukallaf, jen dan manusia. Untuk dia mengetahuinya. Wa'tiqaduha. Kemudian meyakininya. Wal-amalu bimujibihah. Serta mengamalkan kandungannya. Jadi bukan sekedar tahu. Bukan sekedar kita tahu belajar, ya. Kemudian kita gak meyakini kebenarannya. Tapi harus diyakini kebenarannya. Dan juga harus disertai dengan seorang mengamalkan kandungannya. Apa poin yang ketiga itu? An-naman ato'al rasul fi ma'amarabihi. Wajitana bamanaha'anhu wa wahhadallah fi ibadatihi. Wabarasi apa mentaati rasul? Pada perintah yang dia perintahkan. Wajitana bamanaha'anhu. Dan meninggalkan apa yang dia larang. Serta menauhidkan Allah Ta'ala. Dalam peribadatan kepadanya. Nah ini poin yang ketiga. Bahwa dia tidak boleh memberikan loyalitas. Kesetiaan kepada orang-orang yang menghubungi Allah dan Rasulnya. Kemudian yang catatan yang kedua disitu ya. Di buku saya yang ketiga. Berkata Syekh Abdul Rahman. Qala balyajibu alaihi an yusarimahum wa yuqati'ahum wa yu'adihim asyaddal mu'adah. Bahkan wajib atasnya. Atas siapa? Atas orang yang sudah berprinsip dengan pilar yang pertama dan yang kedua. Menta'ati Rasul menauhidkan Allah. Wajib bagi dia an yusarimahum Untuk Musarama Itu bermusuhan Dengan siapa? Dengan orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Dia harus bermusuhan. Dia harus terlibat dalam Perseteruan. Harus berseteru gitu ya. Musuh oramah itu Perseteruan. Gak boleh santai-santai. Seolah-olah gak terjadi apa-apa. Agamanya dihina. Agamanya dicelah. Dia santai. Yang penting Gak Pribadi saya katanya. Yang penting Privasi saya gak Gak diusik. Ini namanya orang gak peduli sama agama. Ya. Jadi Bukan sekedar Gak boleh diam berwala. Dia juga gak boleh diam. Kalau agamanya dihina. Dia harus Yusarimahum Ya. Harus Bertengkar dengan mereka itu. Harus berseteru dengan mereka. Wuyukatiahum Memutus hubungan dengan mereka. Wuyuadihim Dan memusuhi mereka Asyad dalmu'ada Dengan permusuhan yang paling keras. Ya. Jadi itu konsekuensi Dari seorang yang menaati Allah Atau menaati Rasul Dan menauhidkan Allah Azzawajal. Ya. Kemudian Syahabdur Rahman menerangkan Siapa sih orang yang disebut? Ya. Orang yang mengusuhi Allah dan Rasulnya. Alawal muhaduna lillah Orang yang mengusuhi Allah dan Rasulnya. Humul kafiruna billah. Ini Level pertamanya adalah Orang-orang yang kafir kepada Allah SWT. Orang-orang dari kalangan Yahud Orang-Nasara Begitu juga. Mushrikun Orang-orang murtad Orang-orang murtad Ya. Begitu juga Para penista agama Orang-orang murtad Orang-orang murtad Ya. Berwala kepada Mereka Atas setiap muslim Laki-laki dan perempuan. Jadi siapapun muslim Baik dia laki maupun perempuan Gak boleh Memberikan Kesetiaan Kecintaan Ya. Kepada orang-orang kafir Dan orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ola wal muwalah Dan yang dimaksud dengan Muwalah Itu Wala adalah Al Muwada Ya muwada Bukan mawada ya Disini muwada Jadi dia Wazannya sama Muwalah muwada Ya dari mawada Artinya Memberikan Ya mawada Memberikan kecintaan Was-sadaqah Sadaqah artinya Pertemanan Ya. Jadi kalau berteman aja Dilarang Maka apalagi Sampai memberikan kesetiaan Was-sadaqah Zidzul muwada Lawan dari permusuhan Jadi Semua makna Yang mengandung arti Kebalikan dari permusuhan Itu dilarang Ya diberikan kepada Orang-orang kafir Ya. Wal muhada Sedangkan muhada Ya. Yang dimaksud dengan Memusih Allah dan Rasulnya itu Ya hiya al mujanabatu Artinya adalah Menjauh Ya mujanabah Tidak berkumpul Wal mukhalafah Dan menyelisihi Wal mugatabah Wal muadah Dan membenci serta memusuhi Nah jadi Kalau kita lihat Yang dimaksud dengan Orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya Pasti dia beda Dari akidah Dengan akidahnya muslimin Begitu juga Beda perkumpulannya Dengan muslimin Begitu juga Beda Gaya hidupnya Dengan muslimin Nah ini yang lucunya Muslimin malah Pengen meniru-niru Gaya Hidup mereka Ya. Sedangkan mereka sendiri Memiliki Ya. Gaya hidup sendiri Tapi muslimin yang Malah Ya. Kegeeran Malah pengen Dekat-dekat Sama mereka Ini gak boleh Dalam agama Ya. Karena Yang dimaksud dengan Muhaddah itu Ya. Seperti yang tadi Dijelaskan Maka kita Sebagai muslim Juga harus punya Prinsip Tidak boleh Kita memberikan Al-Mu'ala Memberikan Lalitas Kesetiaan Kecintaan Kemudian selanjutnya Kata Syaqala Walaha Aydhan Indah Lililmi Ma'layan Dan Muhaddah ini Juga Ini Maksud dengan Memusuh ini Juga berarti Di sisi Para ulama Ada dua Ma'na Ahaduhumah Yang pertama Annal Kuffar Kanu Fi Haddil Fi Haddin Wal Muminuna Fi Haddin Orang-orang Kafir Dulu Ada di Ya Satu Batas Dan orang Yang beriman Ada di Batas Yang berbeda Di Batas Tersendiri Maksudnya Apa Al Muminuna Fi Haddillahi War Rasulihi Orang yang beriman Berada di Dalam Batas Lingkup Allah Dan Rasul Nya Wahual Iman Yaitu Batasan Iman Wal Mushrikuna Fi Hadd Iblis Wajuludihi Sedangkan Orang-orang Mushrikin Berada Di Dalam Batas Iblis Yaitu Lingkup Iblis Dan Berat Antaranya Wahual Kufri Yaitu Batas Kufuran Ya Kemana dari Muhadda Dari kata Had Yang artinya Batas Jadi Orang Kafir Itu Berada di Satu lingkup Yang berbeda Dengan orang Mumin Mereka Memusui Muminin Berbeda Dari Muminin Ya Dan menci Muminin Nah Orang-orang Yang seperti Ini Itu Kelihatan Kirinya Ya Dari Akidahnya Tanpa Dari Palata Tulisani Tanpa Dari Bahasa Yang Dia gunakan Tanpa Dari Gaya Hidupnya Tanpa Berbeda Dari Muslimin Dan Muminin Ya Nah Inilah Yang dimaksud Dengan Perbedaan Antara Kufur Dan Iman Mereka Dalam Batas Kufuran Muminin Dalam Lingkup Keimanan Ya Ini Yang dimaksud Dengan Bahwa Mereka Memusui Allah Dan Rasul Ya Nah Itu Makna Yang pertama Dari Kata Muhaddah Pendapat Yang kedua Mengatakan Muhaddah Itu Maksudnya Tidak Ada Antara Orang Kafir Dan Muslimin Selain Hadid Selain Besi Maksudnya Apa Pedang Artinya Selain Kita Ambil Hadid Keperangan Dengan Pedang Dengan Senjata Ya Sepertinya Kalau kita Lihat Kepada Dua Makna Ini Ya Dua Duanya Ya Bisa Diberlakukan Ya Bahwa Orang Kafir Itu Berada Di Lembah Yang Berbeda Dengan Muminin Musuhi Muminin Ya Dan Mereka Diperangi Apabila Tidak Menerima Al-Islam Kemudian Kita Kembali Kepada Maten Pada Maten Dikatakan Walau Kana Akraba Karibin Jadi Gak Boleh Bagi Seorang Mumin Ini Yang Dia Mentaati Rasul Dan Menauhidkan Allah Gak Boleh Bagi Dia Untuk Memberikan Kesetiaannya Kecintaannya Kebersamaannya Ya Kepada Siapa Yaitu Kepada Orang Yang Musuhi Allah Dan Rasul Tadi Permusuhan Sudah Dijelaskan Maknanya Walaupun Yang Musuhi Allah Itu Misalnya Yang Paling Dekat Dari Keluarganya Bapak Sendiri Atau Ibunya Sendiri Atau Kerabatnya Sendiri Gak Boleh Kata Syekh Abdurrahman Maksudnya Walaupun Orang Yang Musuhi Allah Dan Rasul Itu Adalah Anakmu Anakmu Sendiri Gak Boleh Kamu Memberikan Kesetiaan Kecintaan Kepada Anakmu Kenapa Karena Dia Telah Musuhi Allah Dan Rasul Itu Konsekuensi Dari Iman Awabaka Atau Bapak Sendiri Awakaka Atau Saudaramu Sendiri Awasyirat Atau Keluargamu Kabilahmu Bangsamu Jadi Kalau Suatu Bangsa Itu Lebih Memilih Kukuran Daripada Keimanan Maka Kita Gak Boleh Berada Dalam Batasan Mereka Gak Boleh Kita Berada Dalam Lingkup Mereka Kita Harus Di Luar Mereka Mereka Memilih Jalan Kukuran Daripada Keimanan Kerana Allah Ta'ala Sendiri Dia Telah Memutus Tawasul Hubungan Tawadud Saling Cinta Ta'akul Saling Memahami Wat Tawarud Saling Mewarisi Dan yang lain Sebagainya Dari hukum-hukum Agama Serta Hubungan Hubungan Dan juga Memutus Kedekatan Manusia Antara Kalau Dia itu Muslim Dengan Kafir Itu Diputus Orang Persabaraan Itu Hanya Sesama Muslimin Ya Hubungan Itu Hanya Sesama Muslimin Tawadud Saling Mencintai Itu Hanya Kepada Sesama Muslimin Saling Memahami Itu Hanya Sesama Muslimin Waris Memwariskan Dan hukum Yang lainnya Hanya Sesama Muslimin Ya Ada pun Kepada Orang Kafir Allah Azzawajal Telah Putus Jadi Sekalipun Dia Itu Adalah Enakmu Sendiri Dia Tidak Mewarisi Kenapa Misalnya Dia Kafir Kepada Allah Atau Bapaknya Kafir Enaknya Muslim Ya Allah Putus Hubungan Ya Kita Ingat Ketika Nuh Alayhi Salam Ya Meminta Kepada Allah Agar Allah Menyelamatkan Anaknya Dia Bilang Ya Rabbi In Abni Min Ahli Wah Sengguhnya Anakku Ini Bagian Dari Keluarga Dan Sengguhnya Janjimu Adalah Benar Apa Kata Allah Dia Itu Bukan Keluargamu Karena Amalan Perbuatannya Bukan Amalan Orang Yang Soleh Diputus Oleh Allah Itu Nabi Hubungan Nabi Dengan Anak Yang Diputus Ya Juga Ketika Nabi Ibrahim Ya Yang Mendoakan Ayahnya Ya Allah Azawajal Larang Untuk Mendoakan Ayahnya Yang Mati Di Atas Kufuran Ya Seperti Allah Azawajal Firman Mendoakan Womakana Dua Ibrahim Illa An Mauhidatin Wa'adaha Iya Falamma Tabayyan Alahu An Nahu Aduh Lillahi Tabarra Amin Dan Tidaklah Dua Ibrahim Kepada Ayahnya Itu Melainkan Janji Yang Pernah Dia Ucapkan Tapi Ketika Telah Jelas Bagi Ibrahim Bahwa Bapak Itu Musuh Allah Tabarra Amin Ibrahim Pun Berlepas Diri Darinya Begitu Juga Nabi Kita Minta Izin Kepada Allah Untuk Mendoakan Orang Tuanya Mendoakan Ibunya Dilarang Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Minta Izin Kepada Allah Untuk Menziarahinya Maka Diizinkan Jadi Persoalan Tawadut Persoalan Muala Saling Cinta Saling Mengasihi Memberikan Kesetiaan Ini Semua Tidak Boleh Diberikan Oleh Soal Muslim Kepada Orang Kafir Jadi Dari Sini Kita Mengatakan Ikatan Keislam Lebih Kuat Lebih Kuat Antum Yang Ada Di Malaysia Antum Mumin Kita Seakidah Antum Lebih Berhak Menerima Kecintaan Dari Kami Begitu Sebaliknya Daripada Orang Orang Yang Ada Di Negeri Kami Atau Bahkan Dia Keluarga Kami Yang Dia Kafir Kepada Allah Dan Rasul Ya Jadi Itu Murtad Atau Misalnya Menista Agama Antum Beriman Antum Saudara Kami Kualitas Di Antara Sesama Muminin Saudara Antara Sama Muslimin Itu Lebih Kuat Dibandingkan Dengan Unsur Kebangsaan Bahkan Syekh bin Bas Itu Punya Buku Namanya Nakdul Kaumiyah Membatalkan Kaumiyah Ya Fanatisme Kebangsaan Jadi Tidak Tidak Ada Dalam Islam Itu Fanatisme Kebangsaan Fanatisme Kesukuan Tidak Hanya Fanatis Fanatik Kepada Agama Kepada Keimanan Bahwa Saudara Kita Adalah Orang Yang Beriman Ada Orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Kalau Dia Memusuhi Allah Dan Rasul Nya Maka Alah Karamah Tidak Ada Penghormatan Kepadanya Sama Sekali Ini Yang Harus Dipegal Nasionalisme Nasionalisme Itu Bertentangan Dengan Agama Kalau Tidak Dibangun Di Atas Iman Bertentangan Dengan Islam Jika Nasionalisme Itu Tidak Dibangun Di Atas Iman Jadi Kita Ini Misalnya Sesama Muminin Kita Ini Bersaudara Jangan Mau Kita Diarudomba Hanya Karena Persoalan Nasionalisme Ya Karena Antum Yang Di Malaysia Lebih Dekat Hubungannya Dengan Kami Begitu Juga Sebaliknya Karena Iman Ada pun Orang-orang Yang Sebangsa Dengan Kita Antum Sebangsa Dengan Orang-orang Negeri Antum Tapi Mereka Itu Kufur Kepada Allah Mereka Itu Pada Ekatnya Lammus Allah Dan Rasul nya Yang Gak Boleh Sedikitpun Diberikan Loyalitas Dan Kecintaan Itu Yang Harus Ditalankan Jadi Nasionalisme Itu Harus Dipahami Dalam Konteks Iman Dalam Lingkup Keimanan Kepada Allah Dan Rasul Kemudian Berkata Penulis Kuala Kekerabatan Itu Pada Hakikatnya Kekerabatan Agama Kerabat Itu Artinya Diambil Dari Kata Kedekatan Ya Makanya Kenapa Saudara Ya Sekeluarga Itu Disebut Kerabat Karena Dekat Tapi Ini Menjadi Jauh Ketika Dia Kufur Kepada Allah Kerabat Dekat Itu Jadi Jauh Orang Tua Jadi Jauh Ketika Dia Kufur Kepada Allah Anak Itu Jadi Jauh Ketika Dia Kufur Kepada Allah Ya Kenapa Karena Kedekatan Agama Itu Lebih Utama Dibandingkan Kedekatan Nasab Kerabatan Yang Hakiki Itu Kerabatan Dalam Agama La Kurban Nasab Bukan Urusan Nasab Ya Dalam Walak Walbara Itu Seorang Itu Dicintai Sebesar Kadar Ketaatan Dia Kepada Allah Dan Dibenci Sebesar Kadar Kemaksiatan Dia Kepada Allah Semakin Seorang Itu Taat Kepada Allah Royal Kita Kepadanya Lebih Semakin Dia Jauh Kepada Allah Kebencian Kita Kepadanya Lebih Manusia Yang pertama Yang diberikan Loyalitas Secara total Dan tidak ada Kebencian Kepadanya Yaitu Para Nabi Kemudian Yang kedua Yang diberikan Kepadanya Kebencian Secara Total Tidak ada Kecintaan Kepadanya Yaitu Orang-orang Kafer Dan yang kedua Adalah Muminin Yang diberikan Kepadanya Loyalitas Sebesar Kadar Ketaatannya Dan diberikan Kepadanya Kebencian Sebesar Kadar Kemaksiatannya Kepada Allah Azza Wajan Seorang Muslim Walaupun Rumahnya Jauh Ya Antum Di Malaysia Misalnya Jauh Dari Kami Yang Ada Di Jawa Maka Dia Itu Saudaramu Dalam Agama Sedangkan Orang Kafer Sekalipun Dia Itu Saudara Kandung Mu Finasad Fahuwa Aduhu Kafiddin Dia Itu Musuhmu Dalam Agama Dan Haram Atas Setiap Muslim Untuk Memberikan Loyalitas Kecintaan Kesetiaan Kepada Si Kafir Ini Walaupun Saudara Dekatnya Bahkan Wajib Bahkan Wajib Menjadikannya Sebagai Ada Ya Sebagai Musuh Dan Orang Yang Dibenci Sekarang Kita Ambil Dalil 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 Bahwa Tidak Boleh Bagi Muslim Untuk Ya Memberikan Kecintaan Kesetiaan Kepada Orang-orang Yang Musuh Allah Dan Rasul Walaupun Kerabatnya Yang Paling Dekat Yaitu Yang Ada Pada Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Surat Mujadilah Ayat Yang 22 Allah Berfirman Dalil Dalilnya Adalah Firman Allah Ta'ala La Tajidu Qawman Yuminuna Billahi Wal Yawmil Akhir Yuwad Duna Man Had Allah War Rasulah Kamu Wahim Muhammad Tidak Akan Dapati Satu Kaum Ya Satu Kaum Yuminuna Billahi Wal Yawmil Akhir Yang Dia Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Namun Bersama Dengan Itu Mereka Memberikan Mawad Memberikan Kecintaan Kepada Orang Yang Memusui Allah Dan Rasul Kata Sheikh Abdurrahman Khitabun Linnabi Sallallahu Alayhi Wasallam Ayat Ini Allah Bicara Kepada Nabi Bahwa Muhammad Tidak Akan Dapati Satu Kaum Yuminuna Billahi Wal Yawmil Akhir Dimana Kaum Itu Beriman Kepada Allah Dan Hari Akhir Al Imanal Wajib Dengan Keimanan Yang Wajib Yuwadun Namun Bersama Dengan Itu Dia Yuwadun Ayywalun Itu Memberikan Wala Wuyuhibun Dan Memberikan Kecintaan Man Hadn Allah Rasulullah Kepada Orang Yang Musi Allah Dan Rasul Wahumul Kafirun Orang Yang Musi Allah Dan Rasul Itu Orang Orang Kafir Ya Dia Berikan Wala Dia Berikan Kecintaan Kepada Orang Orang Kafir Iman Maka Tidak Bersatu Keimanan Itu Dengan Kecintaan Kepada Musuh Allah Ini Kanan Tidak Bersatu Artinya Salah Satunya Bakal Hilang Bakal Pergi Orang Yang Berikan Loyalitas Kepada Orang Orang Kafir Maka Iman Leng Ya Iman Leng Makanya Syih Muhammad Dalam Batal Pembatal Keislaman Itu Masukkan Ya Poin Pembatal Keislaman Muzaharatul Mushriqina Ya Wa mu'awwanatuhum Alal Muslimin Memberikan Ya Membantu Menolong Orang Orang Kafir Ya Atau Orang Orang Mushrik Ya Dalam Menghadapi Muslimin Ya Itu Wala Seperti Itu Seperti Itulah Royalitas Ya Kecintaan Ya Nah Selanjutnya Berkata penulis Kala Balatajidul Mu'min Illa Muhaddin Ya Jadi setelah Dibilang Bahwa tidak Akan Bersatu Iman Itu Dengan Kecintaan Kepada Musuh Allah Kata penulis Bahkan Kamu Tidak Akan Dapati Orang Beriman Itu Melainkan Ya Artinya Orang Yang Beriman Ya Kayak Begini Gitu Gimana Muhaddina Man Hadallahu Rasul Orang Beriman Itu Yang Memusuhi Orang Yang Memusuhi Allah Dan Rasul Itu Ciri Jemuk Jadi ketika Kamu Buang Ciri Ini Hilang Keimanan Ya Itu Kirinya Orang Dia Muhaddina Man Hadallahu Rasul Membenci Orang Orang Yang Memusuhi Allah Dan Rasul Nya Dan Juga Beser Teru Dengan Orang Yang Memusuhi Allah Dan Rasul Nya Fainal Muadah Karena Yang Disebut Dengan Muadah Berkasih Sayang Apa Yang Maksud Dengan Muadah Al Mahabah Atau Muhabbah Mufa'alatun Minal Mahabah Itu Memberikan Kecintaan Dan Tiada Diragukan Bahwa Keimanan Yang Wajib Itu Menuntut Adanya Permusuhan Kepada Orang Yang Musuh Allah Dan Rasul Ini Keimanan Wajib Ini Kalau Tidak Terpenuhi Berarti Kita Belum Menuhi Yang Wajib Jadi Harus Terpenuhi Itu Baru Terpenuhi Keimanan Keimanan Wajib Itu Menuntut Adanya Permusuhan Kepada Orang Yang Musuh Allah Dan Rasul Nya Sebagaimana Iman Wajib Itu Menuntut Adanya Kecintaan Kepada Orang Yang Mencintai Allah Dan Rasul Nya Dan Menuntut Adanya Kesetiaan Kepada Mereka Jadi Kepada Orang Yang Cinta Kepada Allah Kita Harus Cinta Kepada Dia Kepada Orang Yang Benci Allah Kita Benci Kepada Dia Itu Namanya Walak Wal Barak Yang Benar Kalau Wastahaq An Yunfa' An Liman Aman Wal Al Kafir Maka Barang Siapa Yang Dia Memberikan Loyalitas Kepada Orang Kafir Memberikan Kecintaan Kepada Orang Kafir Ya Maka Berarti Dia Telah Meninggalkan Kewajiban Dari Kewajiban Kewajiban Iman Itu Yang Wajibnya Belum Terpenuhi Dan Layak Untuk Dinafikan Darinya Iman Jadi Orang Yang Berwala Kepada Orang Kafir Ya Itu Tidak Beriman Tidak Beriman Berarti Dia Kafir Ya Kama Fin Nusus Bagaimana Yang Ada Dalam Nas Al-Quran Ya Maka Sebagaimana Tidak Tidak Boleh Mencintai Orang Orang Kafir Tidak Boleh Juga Meninggalkan Kesetiaan Kepada Muminin Begitu Juga Yang Meninggalkan Untuk Setia Kepada Muminin Berarti Dia Telah Meninggalkan Kewajiban Dari Kewajiban Kewajiban Iman Dan Berhak Untuk Dinafikan Darinya Keiman Jadi Kita Fiat Disini Jangan Sampai Kita Salah Mencintai Dan Salah Membenci Orang Yang Beriman Wajib Dicintai Ya Orang Yang Kufur Yang Wajib Dibenci Tapi Bukan Berarti Dinafikan Darinya Iman Itu Dinafikan Keseluruhannya Ya Artinya Certa Merta Orang Itu Menjadi Kafir Ya Tapi Tergantung Kepada Kondisinya Ya Kalau Sampai Kepada Taraf Ya Membantu Orang-orang Kafir Dalam Menghadapi Muslimin Maka Ini Pembatal Keislaman Sehingga Walahnya Dia Kepada Orang Kafir Itu Membatalkan Tapi Kalau Kurang Dari Itu Ya Maka Bihas Habih Sesuai Dengan Kondisinya Masing-masing Nah Kemudian Kita lanjutkan Bacaan Ayat Kemudian Kata Allah Azza Wajalla Walaukan Walaupun Yang Membusi Allah Dan Rasul Itu Bapak Bapak Mereka Sendiri A 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 Ashirah Itu Kerabat Dan Kabilahnya Sendiri Jadi Tidak Boleh Ada Fanatisme Kebangsaan Tidak Boleh Ada Fanatisme Kesukuan apalagi fanatisme almamater atau fanatisme apalah gitu ya nah, fanatisme-fanatisme seperti ini, itu ya, jahiliyah sebagaimana yang Nabi SAW katakan dalam sebuah hadis da'uha fa'inhamun tinah ketika muhajir dan ansur saling lemparan-lemparan batu yang muhajirin memanggil saham muhajir ya alam muhajirin ayo, para muhajir pada kemana nih yang ansur juga memanggil sama mereka ya alam ansur lalu Nabi mengatakan apakah dengan panggilan jahiliyah disini, kalian saling panggil memanggil sedangkan aku aja masih ada di tengah kalian da'uha, tinggalkan panggilan-panggilan itu fa'inhamun tinah karena itu busuk kata Nabi jadi seperti itu apalagi fanatisme ini muhajir wal ansur namanya ada dalam Quran yang namanya disebutkan dalam Al-Quran apalagi fanatisme kepada slogan-slogan yang entah dari mana juntrungannya kesukuan yang hanya kebetulan dari satu kabilah kebangsaan kebetulan ada satu wilayah ya jadi jangan mau dipersempit ya persaudaraan kita yang luas sesama mu'minin dipersempit jadi ya hanya persaudaraan sebangsa atau yang lainnya nah kemudian kata penulis disini ilayu wa duna man haddallah wa rasulah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir itu mereka tidak berkasih sayang dengan orang-orang yang memusuhi Allah dan rasulnya walau kanul akrabin walaupun yang memusuhi Allah dan rasulnya itu kerabatnya kama ta'ala seperti yang Allah ta'ala katakan la yattakhidil mu'minun al-kafirina awliya orang yang beriman itu tidak mengambil orang-orang kafir sebagai awliya sebagai asdiqa wa ashab sodik ya sebagai temen sahabat ya tapi mu'malah ya boleh ya jualan kontrak ya tapi menjadikannya temen menjadikannya sahabat atau sampai mengetahui dia tahu rahasia antum antum tahu rahasia dia ini gak boleh terjadi antara mu'min dan kafir min dunil mu'minin maksudnya dia berteman semua orang kafir menjauh dari mu'minin dan barang siapa melakukan hal itu dia gak mendapat sedikitpun lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah ta'ala juga mengatakan katakanlah wahai muhammad kepada mereka jikalau bapak-bapak mereka kalian anak-anak kalian waikhwanukum wa'azwajukum wa'ashiratukum begitu juga saudara-saudara kalian istri-istri kalian dan juga ya terabat kalian ahabba ilaikum minallahi wa rasulih lebih kalian cintai daripada Allah dan rasulnya ya kata Allah fatarabbasu ya maka tunggu ya ancaman dari Allah jadi Allah mengancam orang-orang yang melebihkan loyalitasnya dari agamanya bahwa loyalitas agama di atas agama itu lebih tinggi ya apabila kebenturan ya dengan kebangsaan maka mana yang didahulukan kita tahu kebangsaan di kesampingkan dulu nasionalisme dikesampingkan dulu karena ini persoalan agama ya maka kita gak mengenal teritori ya kebangsaan ya kewarga negaraan ya karena kebangsaan kita adalah islam ya kesetiaan kita kepada sesama mu'minin bukan karena saya orang Indonesia sampean orang Malaysia maka saya gak loyal sama sampean padahal Allah jadikan kita ini bersaudara ya dengan keimanan ya kemudian dan Allah tutup ayat ini dengan firmannya dan Allah tidak beri petunjuk kepada kaum yang fasid artinya orang yang mendahulukan loyalitasnya ya kepada selain agama di atas loyalitas kepada agama dia itu orang yang fasid ya bahkan bisa jadi kafir ya sesuai kadar kefasikannya kepada Allah fasammahum fasikina bidhalik maka Allah namakan orang-orang itu ya yang lebih mendahulukan kecintaan kepada keluarga dan kerabatnya daripada kepada Allah dan Rasulnya kalau namakan mereka dengan sebutan orang-orang fasid kemudian kembali kepada ayat mereka itu yang Allah tulis dalam dadanya keimanan siapa itu orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian tidak mencintai orang-orang yang musuh Allah dan Rasulnya walaupun yang musuh Allah dan Rasulnya itu kerabat dekatnya dia gak cintai mereka mereka itulah kata Allah yang Allah tulis dalam dadanya keimanan kata Syekh Abdul Rahman ula'ikalladina lam yuaduhum mereka itu orang-orang yang tidak berkasih sayang dengan orang-orang kafir Allah tangkapkan dalam dada mereka itu keimanan fayamukinatun mukhlisah dia itulah orang yang yakin dan ikhlas wa katabalah musa'adah Allah berikan kepadanya kebahagiaan wa zayyanal iman fi basahirihim dan Allah hiasi iman itu dalam pandangan mereka wa yadaum biruhimin dan Allah ya tolong mereka dengan ruh darinya jadi ya ada dua yang dia terima yang pertama dia ditulis dalam dadanya keimanan ini yang pertama kemudian yang kedua ya wa ayyadahum biruhimin Allah tolong dia ya orang-orang yang tidak berkasih sayang dengan orang kafir ini dengan ruh dari Allah azawajal ayqawahum binasrim minhu yaitu Allah subhanahu wa ta'ala kuatkan dia ya dengan pertolongan darinya dan Allah subhanahu wa ta'ala ya cahayakan hatinya dengan keimanan dan juga dengan Quran dan hujah-hujahnya dan Allah namakan pertolongannya kepada orang-orang itu sebagai ruh dia Nabi hay li'an nabihi ya hayu amrihim karena dengan pertolongan itu urusannya menjadi hidup disebut dengan ruh karena ruh itu menghidupkan ya dengan pertolongan dari Allah Allah cahayakan hatinya dengan keimanan dengan Quran dan juga dengan hujah-hujahnya ini yang kedua yang dia dapat yang ketiga dan Allah masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai mereka kekal di dalam syurga-syurga itu Allah riza kepada mereka dan mereka riza kepada Allah yang kita artikan dengan surga ya gak tau ya di malaysia juga diartikan surga atau enggak ya cuman istilah surga ini diambil dari bahasa hindu kalau kita pakai jannah itu sebenarnya lebih elegan jannah itu adalah nama untuk sebuah negeri yang menghimpun beragam macam kenikmatan yang mana ni'mat yang paling tinggi itu Allah melihat kepada wajah Allah yang maha mulia dan Allah masukkan mereka Allah jadikan mereka tinggal di situ di syurga di negeri yang Allah berikan kepada orang yang bertakwa kemudian negeri itu dikasih nama dengan nama kebun karena jannah itu itu nama lain dari kebun karena di jannah itu ada pepohonan yang berbuah sungai-sungai yang mengalir dari istana-istana yang tinggi mengalir di bawah pepohonan dan juga tempat-tempat tinggal penghuninya air dari sungai-sungai sungai-sungai syurga itu tanpa parit tanpa parit tapi mengalir tanpa parit mereka kekal di dalamnya selamanya dan mereka tidak pindah dari karena semua kenikmatan sudah diberikan kepada siapa orang yang merealisasikan iman tadi beriman kepada Allah dan Rasulnya menauhidkan Allah mentaati Rasulnya dan yang memberikan walak walbarat sesuai yang ya Allah tuntunkan kemudian yang mereka dapatkan berikutnya waradu'an ya radiyallahu anhum waradu'an Allah riza kepada mereka dan mereka pun riza kepada Allah kata syekh aburrahman inilah tingkat kenikmatan yang paling tinggi dan terdapat rahasia yang indah yaitu ketika mereka membenci kerabat dekatnya kabilah-kabilahnya karena Allah di jalan Allah karena mereka kufur kepada Allah misalnya Allah ganti dengan keridaan darinya dan Allah jadikan mereka riza kepada Allah dengan ni'mat yang Allah anugerahkan kepada mereka yang abadi dan kemenangan yang besar dan kerunia yang luas Allah ganti dengan nikmat yang agung itu berupa keridaan darinya selanjutnya Allah mengatakan mereka itulah golongan Allah ketahuilah kesungguhnya golongan Allah itulah yang menang jadi ini sifatnya hijmullah mereka menawahidkan Allah menaati Rasul dan loyalitas kepada sesama muslimin dan mu'minin yang menaati Allah dan menawahidkan Allah dan menaati Rasul kata Syekh Abdul Rahman di Allah ketika Allah azawajal disebutkan ni'mat ini pada huraian yang sebelumnya mereka itu orang-orang yang Allah tulis dalam badannya keimanan Allah tolong dengan perbantuan dari sisinya Allah masukkan di dalam syurga radiyallahu anhum Allah ridha padanya ketika Allah sebutkan ni'mat ni'mat ini maka Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan selanjutnya apa konsekuensi dari tidak mencintai musuh-musuh Allah bakal Allah azawajal katakan mereka itu orang-orang yang loyangnya kepada sesama waliullah yang berseteru dengan musuh-musuh Allah mereka ini izbullah golongan Allah wa ansaruhu dan ansarullah biardihi dimukabubi ini wa ibaduhun mukarrabun dan hamba-hamba Allah yang didekatkan oleh Allah wa ahlu karamatih dan orang-orang yang mendapatkan kemuliaan darinya ketahu lah sungguhnya golongan Allah mereka lah yang menang yang sukses yang berhasil yang jaya di dunia dan di akhirat selamat nanti di hari kiamat dan dalam hadis dikatakan Allah Allah jangan engkau jadikan bagi orang fajir begitu juga orang fasik jasa untukku wala wala ni'matan begitu juga ni'mat melalui orang fajir dan orang fasik khairan jangan jangan sampai orang kafir itu punya jasa kepada kita jadi kalau ada orang kafir berbuat baik bukan ditolak ya ada orang kafir berbuat baik bales kebaikannya biar dia dia gak merasa berjasa kepada kita dan kita juga gak punya hutang jasa sama dia bukan ditolak namanya kita akan menjauhkan dia dari islam kita akan tertuduh islam itu agama yang tidak tahu terima kasih tapi diterima lagi niatnya itu bukan niat yang buruk diterima namun balas balas dengan yang lebih baik tujuannya agar jangan sampai kita yang punya hutang jasa biar yang punya hutang jasa kepada kita maka tampaklah dengan ini semua puasanya wajib bagi setiap muslim memutus hubungan dengan orang-orang musyrikin orang-orang kafir dan mencampak kan mereka ya jadi ini poin yang ketiga tentang walau al-barak yang merupakan konsekuensi dari keimanan kepada Allah dan ketaatan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam insyaallah ini yang bisa saya sampaikan terfadol jika ada pertanyaan kalau ada pertanyaan kita cukupkan kita cukupkan sampai disini semoga ada manfaatnya kurang lebihnya saya mohon maaf subhanak assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati